Intro Halo selamat malam sahabat RTV Anda misalkan lansian siap update bersama saya Ezra Hadianto Meski tengah dilanda gelombang kedua virus corona Kebun binatang Berlin di Jerman tetap dibuka Penerapan protokol kesehatan pun diperketat Termasuk membatasi jumlah pengunjung Namun nyatanya wisatawan masih engka Untuk berwisata ke kebun binatang Keluarga panda lucunan mengembaskan ini Menjadi salah satu ikon yang wajib dikunjungi wisatawan Di kebun binatang Berlin, Jerman Biasanya pengunjung akan memenuhi sekeliling penutup kaca Untuk menyaksikan tingkah lucu bayi-bayi panda Namun kini jauh berbeda Ancaman pandemi corona yang memasuki gelombang kedua di Jerman Membuat wisatawan yang masuk menurun drastis Kebun binatang tertua di Jerman ini selalu menjadi lokasi favorit wisatawan Sejak berdiri tahun 1844 Biasanya sebanyak 3,8 juta tiket habis terjual setiap tahun Namun sejak terhantam pandemi corona Kebun binatang ini pun mengalami kerugian besar Selama pandemi corona, kebun binatang Berlin hanya menyediakan lokasi kunjungan terbuka Sementara seluruh lokasi dalam ruangan seperti akuarium raksasa ditutup Pertanggal 26 November 2020 Kasus positif COVID-19 di Jerman hampir menembus angka 1 juta kasus Dimana 666 ribu diantaranya sembuh Dan 15.210 lainnya meninggal dunia Lensai Indonesia Update akan kembali menjumpai Anda 2 jam mendatang Saya Zadianto, sampai jumpa Terima kasih telah menonton